Hai teman-teman sebelum menonton tayangan ini jangan lupa di subscribe like comment dan share Oke sampai balik lagi di Velovisional masih bersama gue Velovi kali ini kita mau unboxing lagi ini paket limited edition seri dash 1-5 masih dari produknya RZ ya recommended banget karena ini limited edition jadi pas gue cek toko onlinenya pun cuman tinggal sisa satu stoknya dan tadi barusan gue cek udah abis kebetulan gua keburu beli dan syukur banget ya kebagian paketnya kita coba unboxing apakah kelima-limanya aman paketnya dan recommended atau tidak aman banget sepertinya karena pakai babar wap dan ini masih ada dilapis-lapis lagi Wow ini ada isi model apa ya padahal tidak ada di pesamaan apakah salah kardus atau salah kita coba cek lagi Oke lengkap paket das 1-5 ini rupanya dikasih bonus ya Wow luar biasa udah dapet bonus ini PC model apa nih Oh ini serinya kalau tidak salah ini kami yang sekarang itu ya stratofactor anyway kita coba buka juga ya Yes ini dia PC nya produk RZ ini mini 4WD seri desain kuro yang limited edition banget paket 5 langsung 5 mini 4WD karena kalau memang membeli satu persatu lumayan harganya ya jadi gue lebih memilih ya beli paket ya Yes masih bisa yezel banget ini kita coba unboxing ya selamat menikmati 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 Oh ya kita lihat juga stikernya ya dari tadi kita belum pasti ada stikernya ya untuk dash 1 dash 2 nya nanti kita coba lagi ada stikernya stikernya keren ya Oke enggak ada yang patah lengkap ini dia dash 4 miliknya Pankuro masih disable juga kita coba buka kita cek apakah ada yang patah bodinya sangat mirip guys dengan Tamiya warnanya pun ya cuman lebih terang aja sih ya kalau Tamiya kan agak-agak kondok-kondok tapi asyik kali ini bannya kita dapat yang biasa ya bukan yang spike ya keras juga ya tapi lumayan lah ya untuk harga sekian velgnya enggak dipastikan juga kelengkapannya ada dinamo kita dapet dan sebagainya dan gas 4 ini kita dapet yang sasis tipe tiga ada polongnya ya tidak ada yang patah bagus ini dekal stiker bodinya seks ya tapi nanti gua akan coba kostum yang anime series ya ada juga di online soft karena memang kurang begitu detailnya kurang begitu mirip sih ya teman yang aslinya dan bahannya juga agak-agak tipis gitu guys dan mirip informasi tidak terlalu melekat ke TNI kita coba rakit ya di next content ok 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 ini dia dash 5 dan ini juga favorit gua yang kedua diantara mobil-mobil dash yang lainnya dan langka sebenarnya ini dash 5 ini banyak yang berburu ya waktu jaman gua berburu Tamiya menyibat WD paling susah dapetin ini ya dash 5 dan kebetulan airjet ngeluarin gitu ya sepaket lagi dash 1 sampai dash 5 dengan harga sekian recommended banget dan gua dapet stok terakhir tadi barisan gua cek juga udah habis ya ditopernya kita buka ya masih segel lagi nanti sampai jumpa tros tempat tinggal di bukan baik dan di 20 saya aman tidak ada yang patah bahan yang juga masih asyik plastiknya karetnya kita dapat yang biasa tidak yang sepaiknya ini nama dan gear pangkutan dan sosisnya dapat yang tipe tiga ada lubangnya ya aman tidak ada yang patah juga stiker wow ini wow untuk yang sudah selain tidak ada bonusnya guys ini apa ya coba kita buka ya ini dia detail bodinya ini apa ya Oh ini seperti postcard dan tulisan mungkin sertifikat kali ya kalau kaki kita ini ada barcode sih nanti kita scan oke gitu aja ke selimanya aman tadi kita lupa cek detail stiker yang sudah 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 kemudian oh ya aman ada ini dia seperti biasa kurang-kurang mirip dengan yang kami ya nanti kita coba ganti kostumnya dan diantara yang lainnya semuanya nanti bimpernya pun akan gua modip dengan anime series ya kemudian Sudah satu ya Kita cek lagi Oke ini dia Buku panduannya lengkap Juga Keren Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Tadi itu udah gue coba unboxing semua Dari dasar tuh Masih dari produknya Nanti Kita coba rakit Dan lo kepoin Benparnya pun akan gue ganti Tersi anime series Nanti gue akan bikin Kontennya ya Untuk Pemasangan game bar Anime series Dasatunya aman Dari Airjet Recommended Banyak Das 2 Masih dari Airjet Aman Keren banget Das 3 nya juga keren banget Das 4 nya yang langka banget Das 4 sama Das 5 Akhirnya dapet juga produk Airjet Recommended banget Mirip banget Dengan tampenya Das 5 Akhirnya gue punya lagi Lu sebetulnya juga ya Itu luar biasa Fantastis Gue beli dengan harga sekian Akhirnya ada yang Beli kolektor Harganya luar biasa Makanya gue lepas Itu dari Tamiya ya Ini dari Airjet Tapi keren banget Tuga berpajangan Nambah-nambah Kula Cibun Oke Tadi itu udah 5-5 nya kita Bongkar ya Dan Ini dia Misterius Kardus Ini Isinya Gue baru inget Ternyata gue Order sama Bemper NMA Series nya Mungkin ini Gue kira bonus mobil Ngarap banget Kita coba buka Oh iya betulnya Dapat bonus Ini bodi Astut Lumayan lah ya That's it Ini dia Anime Series Gue udah warna hijau Nanti Kayaknya Mesti gue Repayin Warna Ito Pemasangannya Gimana Nanti gue akan Upload Di Konten berikutnya Jadi Makanya Pandeng Internet channel Gue Order banyak banget Karena Gue ganti Semua Nanti Dari Tempo Lalu Gue Upload Upload Gue dijanji Nanti Gue ganti Semua Pemper Biar Seperti Yang Ini Oke Don't forget To subscribe Like Comment Dan share Kalau kalian Suka Sama Video Ini Dan Teribur Buat Kalian Juga Yang Pengen Barter Barter Atau Mungkin Ada yang Mau Bayarin Koleksi Gue Boleh Kita Bisa Contact Di Instagram Ada Di Velo Vio Official Ada Juga Di Velo First Fans Clip Di Facebook Gue Bisa Kepoin Semua Koleksi Koleksi Gue Jadi Selain Gue Juga Hobi Main Musik Gue Punya Hobi Yang Udah Lama Banget Sebetulnya Baru Kali Ini Gue Apat Di Channel Ini See you Next Time Kandung Terus Jangan Lupa